D-Day TV KPM 1, 2, 3, eh dah mulalah. Hai semua, anda sedang menonton Cergaz di D-Day TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan untuk hari ini, kami akan menjalankan aktiviti senaman kardio senamrobik. Eh, senamrobik? Apa itu? Ha, tak apa. Hari ini kita ada guru penyampai akan bersama kita, tapi sebelum itu, jom kita tengok Profil Guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nick. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat, Ego? Sihat, sihat. Adakah kita bersedia? Ah, saya. Sihat dan bersedia, Ego? Yes, nampak tu. Okey, Cikgu. Mungkin boleh terangkan sedikit apa itu senaman kardio senamrobik, Ego? Baik. Senamrobik ini adalah senaman kardiovaskular yang bertujuan untuk meningkatkan kupang jantung kita dalam membekalkan darah berosigen, Sean. Ya. Jadi, untuk senamrobik pada kali ini, kita akan lakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan tubuh badan kita menggunakan muzik. Suka tak dengan muzik? Suka, Cikgu. Sangat-sangat suka. Jadi, untuk yang ini pun semua orang boleh buat ke? Ataupun ada tak tahap kesukaran dia yang tinggi, rendah, sederhana ada jugalah? Jadi, untuk kali ini kita akan belajar atau kita akan melakukan tiga aras, iaitu aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Jadi, nanti murid-murid dan juga Sean, kita boleh buat bersama-sama dan kita boleh lihat tahap mana yang murid-murid dan juga kita akan lakukan nantilah. Okey. Baiklah, Cikgu. Dah sebelum kita mulakan aktiviti kita, jom kita tengok aspek keselamatan yang perlu kita sediakan. Jom. Sebelum kita melakukan aktiviti senamrobik ini, pastikan murid-murid memakai pakaian yang bersesuaian, yang tidak ketat dan juga memakai pakaian yang boleh menyerap, hentakkan dan untuk menyokong buku lali, kaki kita untuk mengelakkan kecerahan. Anda sedang menonton cegas di Direkt TV KPM untuk senaman kardio senamrobik. Baiklah, Cikgu. Jom kita mulakan. Tapi terlebih dahulu dengan pemanasan badan kan, Cikgu? Betul. Okey. Baik. Jadi, hari ini kita akan melakukan seperti yang Sean kata, senaman kardio senamrobik. Okey. Kita lakukan warm-up dulu ataupun pemanasan badan dan juga legangan sedikit sebelum kita masuk kepada aras rendah. Okey. Sebelum itu, saya nak kenalkan rakan seperjuangan saya, Cikgu Ismail Hadi yang akan bersama-sama berjuang bersama dengan Sean untuk melakukan aktiviti kita pada hari ini. Baik. Kita tunggu muzik kita untuk memulakan pemanasan badan kita. Okey. Baik. Okey. Baik. Baik. Majlul. Okey. Cikgu Is okey lagi, eh? Haa. Baru bermula. Yes. Okey. Kita akan buat step touch. Okey. Bergerak. Haa. Haa. Okey. Okey. Pemanasan badan ni untuk kita meningkatkan keadaan adi kita supaya kita bersedia. Pemanasan badan kita bersedia untuk melakukan aktiviti. Okey. Stressing untuk leher. Tukar arah. Okey. Okey. Tangan. Dumpukkan. Okey. Stroll. Haa. Paras-paras. Haa. Berasa Sean buat tu. Okey. Tolak. Tukar arah. Okey. Okey. Taik nafas. Okey. Lepas. Kaki masih lagi bergerak. Okey. 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 Sekali lagi atas. Okey. Lepaskan. Okey. Kita akan gerakkan kaki menyentuh lantai. Okey. Okey. Tumit menyentuh lantai. Kita akan rasalah otot, beti kita ataupun gastrop dunia kita. Kita akan regangkan itu. Okey. Haa. Dock Sean. And guys. Teronok muka dia. Dia dah ada semangat dah ibu. Nah, muziknya sekali. Haa. Okey. March. Okey. Tarik nafas. Okey. Lepas. Okey. Tarik nafas. Okey. Dan lepas. Okey. Baik. Jadi, kita sudahpun menyelesaikan kita punya pemanasan badan dan juga regangan. Okey. Okey. Dah bersedia dah? Sudah, Hego. Haa. Jadi, boleh-boleh di rumah pun bersedia. Jom kita lakukan pergerakan tersebut. So, kita dengar muzik. Okey. March. March. Tinggi eh. Tak nak rendah. Tinggi. Tayun tangan. Okey. Kita akan masuk. Heel touch. Heel touch. Haa. Huh. Okey ke tu? Memang best lah, Hego. Senang juga kalau ada muzik. Haa. Betul. Siapa yang cakap muzik ni memang dia akan rasa seronok. Okey. Muzik juga. Maikkan peranan juga dan pegangan kita. Okey. Bersedia untuk masuk. Step touch. Okey ke? Murid-murid rumah. Tujuh. Lapan. Step touch. Step touch. Kosong dulu. Jangan masukkan tangan lagi. Okey. Sedia. Tegakkan tangan untuk dapatkan kekuatan kita. Okey. Tengok. Sean tengok. Ada rasa sikit, Hego. Ada rasa sikit, Hego. Tapi memang rasa senang juga. Okey. Kita akan buat tap yang ke atas. Go. Punch. Punch. Tap. Dan tunggu ke atas. Cikgu E teruk. Hiah. 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 Okey. Sedia kita akan match. Match. Okey. Kita akan ulang balik. Ready? Okey. Hayungkan tangan dan kaki. Tinggi. Haa. Bagus terjebu bantu ni. Okey. Kita akan masuk hip touch. Ready Sean? Okey. Ready? Hip touch. Hip touch dan bisectal. Okey. Kita akan buat pergerakan ni ni. Kalau murid-murid rumah tengok. Dia akan melibatkan keseluruhan tubuh badan. Okey. Kita akan masuk step touch. Step touch. Step touch. Okey. Sedia untuk chest five. Sekali lagi. Okey. Pergerakan ni sangat mudah. Murid-murid boleh buat di rumah. Ya betul. Kan? Sean pun tak enjoy je. Haa. Seronok je. Seronok lah Ego. Okey. Kita akan masuk step. 5, 4, 3, 2, go. Luruskan tangan. Cikgu Is senyum sikit. Cikgu Is. Okey. Kita akan ulang. Much. Ready? Much. Tinggi. Up. Up. Okey. Lepas ni masuk apa ni Sean ni? Apa pergerakan kita? Lepas ni adalah heel. Eh bukan heel. Betul lah. Heel dengan bisek. Ready? 5, 6, 7, heel touch. Yeaaah. Pastikan tumit betul-betul menyentuh. Lantai. Haa tengok. Okey. Kita akan pergi kepadanya. Step touch. Step touch. Okey. Langkah tu biar besar tak apa. Ikut beat music. Ikut rentaknya. Okey. Sedia kita akan buat chest cry. 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. Sekali lagi. Okey. Lepas ni kita akan masuk set. Tap. Okey. Lepas ni kita apa Sean? Bantu saya. Lepas ni much lah ikut. Yeah. Much. Kita akan buat satu set lagi. Satu je ye go? Kita akan. Okey. Seronok lapa dia nak minta lagi ke? Memang dah masuk dari ramah dia ye go. Okey. Tarik nafas. Okey. Lepas. So, macam mana Sean? Arah sendah? Saya rasa agak okeylah, Igo. Masih boleh tahan lagi. Memang seronok. Terutamanya bila ada muzik itu, memang seronok sangatlah, Igo. Betul. Jadi, Encik Guzmadi pun nampak saya enjoy dia. Jadi, itulah senaman-senam Robik pada arah sendah. Baiklah, dan sekarang kita akan rehasil ketika dan kembali semula ke Cergas di Direktivi KPM. Sekarang, kita pergi pula kepada aktiviti senarobik kita di arah sederhana. Untuk arah sederhana ini juga, Sean, kita akan lakukan empat pergerakannya. Yang pertama adalah much. Kita pernah buat much tadi kan? Betul, Encik Guzmadi. Kita buat much. Yang kedua, kita akan buat step great vibe. Pergerakan yang ketiga, iaitu V-step. V-step, sedia? Jadi, seterusnya. Sebab saya punya pembantu dan juga Sean boleh buat sebab kita pergi kepada pergerakan yang seterusnya, iaitu keempat, knee lift. Jadi, jom kita mulakan. Okey, right, Igo. Okey. Okey, much dulu. Berhentak muzik ini, kita akan naikkan daripada arah yang pertama tadi. Okey, jadi. Pergerakan kamu mesti ikut rentak muzik tersebut. Tinggi lagi. Okey, sedia much tinggi. Laju sikit. Sekali lagi. Sedia untuk drag vine. Selepas ini. Enam. Tujuh. Lapan. Drag vine. Haa, bagus. Belakang ni. Okey, kita akan masukkan tangan. Rowing. Sekali lagi. Okay. Great vine. Okey, kita akan masuk V-step, sebabnya. V-step. V-step. Sekali lagi. V-step. Boleh ke Sean? Boleh, Igo. Boleh, boleh. Bahaya tu. Okey, selepas ni kita masuk knee lift. Tengok is, okey? Knee lift. Kosong dulu. Jangan buat pergerakan tangan. Dapatkan dulu pergerakan kaki. Okey. Okey. Seja, kita dah buat chest pass. Boleh. Sekali lagi. Okey, lepas ni apa? Sean? Lepas ni balik semua ke mana match kan, Igo? Betul. Yeah. Okey, last one. Lima. Enam. Tujuh. Match. Match. Okey ke? Okey, sangat cikgu. Okey. Haa. Okey, sedia untuk grapevine. Lima. Enam. Tujuh. Grapevine. Baguslah. Okey, masuk tangan. Haa. Macam mendayung juga. Sekali lagi. Okey. Ikut rentak. Okey, selepas ni kita akan masuk knee lift. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Breath. Okey, cikgu Is. Boleh. Sean senyum. Dia tengok. Ceria. Bagus. 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 Mat. Okey, kita akan buat satu set lagi. Boleh ke? Boleh, cikgu. Nak buat lagi dua pun boleh. Semangat tu, you tengok tu. Okey, sedia untuk grapevine. Grapevine. Teruskan. Okey. Masuk tangan. Sekali lagi. Okey. Okey. Lepas ni kita akan masuk V-step. Sedia. Lima. Enam. Tujuh. V-step. Ikut muzik. Ya, Sean. Boleh ke, cikgu Is. Okey, maj. Tarik nafas. Okey, lepas. Jadi, itulah arah sederhana bagi pergerakan senam rubik kita. Okey, baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan bahas seketika kembali semula ke Cergaz di Didik TV KPM. Kembali semula menonton Cergaz di Didik TV KPM. Dan sekarang pula, kita akan buat aktiviti arah setinggi kan, Igu? Betul. Okey. Baik tadi, bila arah setinggi ni, kita akan naikkan sedikit intensiti pergerakan kita. Dan untuk arah setinggi ni, penggunaan lagunya, kalau murid-murid dengar, dia akan lebih laju sikit. Kerana kita menggunakan muzik daripada 132 sehingga 148 rentak semenit. Wow. Okey. Jadi, sama juga kita akan melakukan pergerakannya, empat pergerakan. Baik, muzik. Wow. Okey. Sedia, kita akan masuk jump. Okey, boleh. 5, 6, 7, jump. Ikut rentak. Oh. Memang dah rasa kelak juan je lebih tinggi eh. Haa. Sekali lagi. Terakhir, sebelum kita masuk kepada poni. 5, 6, 7, poni. Okey. 5, 6, 7, skip. Skip. Okey, kalau murid-murid tengok, untuk arah setinggi, kita banyak lakukan lompat. Okey. Okey, sedia untuk jumping jack. Jumping jack. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey ke, bunyi-bunyi rumah? Kawan-kawan saya, kawan-kawan okey ke? Boleh, let's go. Okey. mat duduk. Haa, tenang nafas. Kita akan masuk job balik ke depan ni. Sedia. Job. Senyum cikgu ini, senyum. Happy je. Okey, lepas ni poni. Sedia. Poni. Skip. Kali lagi. Lima. Enam. Jumping jack. Mat. Sekali lagi. Dah seru tak agak-agak tu? Tarik nafas. Okey, lepas. Comel dengan cikgu ini, okey ke? Okey, go. Hidup lagi. Okey, kita akan ulang daripada atas. Job. Sedia. Lima. Enam. Tujuh. Dan job. Sekali lagi. Senyum je, Sean. Lima. Enam. Tujuh. Dan poni. Tangan ke atas. Sekali kita akan masuk skit. Sedia. Lima. Enam. Tujuh. Dan skit. Cikgu Is, okey? Cikgu Is. Okey. Yang terakhir, jumping jack. Sedia tu, jumping jack? Jumping jack. Okey. Kita akan sedia untuk march. March. Tak nafas. Okey ke? Okey, jaga-jaga. Okey, sekali lagi. Tak nafas. Okey. Last one. Okey. Tarik nafas. Dan terakhir dah ni. Okey. Sedia. Last one nak kita buat satu side. Lagi satu? Enam. Tujuh. Dan job. Last-last kan? Terakhir, terakhir. Okey, ni. Go. Okey, poni. Lima. Enam. Tujuh. Dan poni. Sekali lagi. Skip. Sedia. And skip. Tak nafas. Okey. Tak nafas. Lepas. Tengok macam short pun dah. Cikgu Is dah berpeluh-peluh dah macam jis. Jadi, itulah pergerakan bagi aras tinggi dalam senam robin. Haa, itulah dia aras tinggi, Aikum. Kita akan buat penyedukan badan. Okey. Jadi, jom kita buat penyedukan badan dulu. Okey. Tarik nafas. Okey. Kalau tak ada muzik tu, mesti bukan senam robin dah. Jadi, kita tunggu. Muzik kita. Tarik nafas. Okey, lepas. Okey, tarik nafas. Tarik ikut hidung. Dan lepas saya ikut mulut. Setelah-setelah. Perlahan-perlahan. Okey, sekali lagi. Okey, lepas. Tarik. Kita hantar air. Okey, lepas. Okey. Tolakkan kaki ke hadapan. Okey. Kita akan rasa otot betis kita iaitu gastrointes yang diperlukan. Okey. Okey. Tukarkan arah. Sebelah kiri pula. Okey. Baik, kita. Pergerakkan pinggah kita. Okey, pemerasan badan ni perlu dilakukan untuk mengelakkan kita mengalami kecilan pada otot-otot yang telah kita gunakan dalam pergerakan tadi. Okey, baik. Okey, tangan pula. Tolakkan. Sambil itu, teruskan bernafas. Supaya keadaan adik kita menurun. Okey, daripada tadi tu. Okey, tukar arah. Okey, leher. Kepala kita. Okey, tukar arah. Okey, panas ke atas. Okey, ke bawah. Okey, tarik nafas. Okey, lepaskan. Okey, tarik. Okey, lepas. Dan terakhir sekali. Tarik. Dan lepaskan. Okey, jadi selesai kita punya penyejukan badan. Baiklah, cikgu. Dan secara bermusannya, apa yang boleh cikgu nyatakan kepada mereka yang menonton sekarang, cikgu? Baik, senam robin ini dapat meningkatkan daripada, dapat mengelakkan kita daripada terkena penyakit jantung. Sebab kita telah melatih jantung kita supaya bekerja dengan lebih baik dan juga dapat meningkatkan peredaran darah. Jadi, itu membantu murid-murid di rumah untuk melakukan kerja tanpa berasa lesu dalam jangka masih lama, kawan. Ya, betul. Itulah kelebihan untuk menjalankan aktiviti kecegasan seperti mana yang ditujukan oleh cikgu Nick tadi. Dan jangan lupa untuk sentiasa tonton cegas untuk lagi banyak senaman kecegasan seperti ini dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!